Jangan lupa subscribe YouTube Medcom ID dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih telah menonton. Pada saat pengajian, tadi yang sudah kita lihat menggunakan bambu tadi, ada kalanya pada saat mengajar sambil menunjuk kepapan juga sambil membuka-buka pakaian korban ya. Kemudian pada saat selesai pengajian atau selesai tergiatan pencabulan dilakukan tersangka, tersangka meminta kepada korban untuk tidak memberitahukan kepada baik pihak majlis tali maupun pihak orang tuanya. Serius? Diaduk kayaknya ya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.